Lalu Nabi Musa pun menjawab, berdo'alah engkau terlebih dahulu wahai Korun Musa dan Korun kemudian pergi menemui Bani Israel yang sedang berkumpul di istana Korun Untuk melihat apa saja yang akan terjadi Korun kemudian mendoakan keburukan bagi Nabi Musa AS kepada Allah agar dia membenamkannya ke dalam bumi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu di kesempatan kali ini Kami doakan semoga seluruh sahabat syafar rahim akumullah selalu dalam keadaan sehat Allah mudahkan segala urusan serta Allah lancarkan rezeki sahabat amin ya rabbal alamin Kali ini kita akan menyampaikan sebuah kisah tentang keangkuhan Korun yang membandingkan hartanya dengan kenabian Nabi Musa AS Harta dan kenabian manakah di antara keduanya yang lebih baik? Inilah yang selalu dipikirkan oleh Korun hari demi harinya Dia adalah anak paman Nabi Musa AS Korun dengki dan iri kepada Musa atas kenabiannya Di sisi lain, Bani Israel sangat mencintai Korun Alasannya, karena ia memiliki suara yang sangat merdu Apabila ia membacakan Taurat Maka hati dan jiwa terasa khusyuk menyimak kalam Allah itu Hari demi hari terus berlalu Korun mendapatkan anugerah yang besar dari Allah SWT Allah memberinya rezeki yang melimpah ruah Dan menganugerahkan perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya saja Sungguh berat dan dipikul oleh sejumlah orang yang sangat kuat Sayangnya, saat Korun seharusnya bersyukur kepada Robnya Dan mengeluarkan sedekah dari hartanya Namun ia justru bertindak aniaya terhadap kaumnya Ia bersikap sombong kepada mereka Menzolimi mereka Dan berharap memiliki kekuasaan di kalangan Bani Israel Menggantikan Nabi Musa AS Sebab ia merasa bahwa harta dan kekayaan lebih baik daripada Kenabian Korun lupa bahwa harta itu milik Allah SWT Yang diberikan kepada hamba-hambanya yang ia kehendaki Sedangkan Kenabian adalah hak Allah Yang ia anugerahkan khusus kepada hamba-hamba pilihannya Oleh karena itu, kaumnya yang sebelum itu senang kepadanya berubah membencinya Suatu hari, Korun keluar dalam sebuah iring-iringan yang sangat besar Ia mengenakan pakaian yang sangat mewah Di hadapannya, beberapa ekor kuda dan unta berjalan Sementara di sekeliling iring-iringan ada para pembantu dan para pelayan Orang-orang pun tercengang melihatnya Sampai-sampai ada yang menginginkan kehidupan dunia Ketika melihat arak-arakan Korun itu berserta rombongannya Lalu ada orang-orang berkata Andai kita memiliki harta kekayaan seperti yang diberikan kepada Korun Sesungguhnya, ia memiliki keberuntungan yang sangat besar Maka, orang-orang yang dikaruniai ilmu dari kalangan Bani Israel pun berkata Celakalah kamu, ketahuilah Pahala, surga, dan ridha Allah itu lebih baik bagi orang yang beriman Dan mengerjakan amal kebajikan Dan pahala yang besar itu hanya akan diperoleh oleh orang-orang yang salah Korun kemudian didatangi oleh sebagian kaumnya Yang berasal dari kalangan orang-orang salah Mereka melihatnya meminum khamar Berbuat kerusakan di muka bumi Dan melakukan perbuatan keji Mereka pun berkata kepadanya Janganlah engkau terlalu membanggakan apa yang telah Allah karuniakan kepadamu Dan bersikap sombong kepada orang lain Sebab, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri Lagi sombong Jangan kau lupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi Ambillah kenikmatan duniawi yang halal Dan tinggalkanlah yang haram Gunakan apa yang telah Allah karuniakan kepadamu Untuk mencari kebahagiaan negeri akhirat Lalu, berbuat baiklah kepada orang lain Sebagaimana Allah subhanallahu ta'ala telah berbuat baik kepadamu Dan janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan Kesesatan telah memenuhi hati korun Dan setan telah menguasai hatinya Kemudian ia menjawab dengan sombongnya Sungguh, aku mendapatkan seluruh harta ini dengan kerja keras dan ilmuku Tidak seorang pun yang memiliki andil di dalamnya Allah mencintaiku Dan oleh karenanya Dia memberikan harta yang melimpah kepadaku Dan aku tidak akan memberikan sedikit pun kepada orang lain Katanya Lalu, orang-orang yang berilmu itu kemudian menasihatinya Mereka berkata Sesungguhnya Allah telah membinasakan umat-umat sebelum kamu, wahai korun Yang lebih kuat daripada kamu Dan lebih banyak mengumpulkan harta Beberapa saat kemudian Para ulama itu pun kemudian pergi Meninggalkan korun dengan kesombongannya Korun dengan hartanya yang melimpah ruah Dan Perbendaharaannya yang tak terhitung jumlahnya Iring-iringan dan kemegahannya Yang sangat menakjubkan mata Inilah yang seringkali Menyebukkan mayoritas Bani Israel Yang setiap hari Menyaksikan korun keluar Menemui mereka dengan perhiasan dan hartanya Sehingga Mereka pun berangan-angan Sekiranya Allah Juga memberikan harta kepada mereka Sebagaimana yang dia anugerahkan kepada korun Si kaya raya Si pemilik keberuntungan yang sangat besar Dendam korun kepada Nabi Musa alaih salam Dan orang-orang Bani Israel Yang berilmu pun semakin besar Ia berambisi ingin segera meruntuhkan Popularitas Nabi Musa alaih salam Supaya ia bisa mendapatkan kekuasaan Dan kepemimpinan di tengah-tengah Bani Israel Ini semua demi mengenapkan ambisinya Yaitu Kepemimpinan setelah berhasil Mendapatkan kekayaan dan kemewahan Korun berfikir Merenung dan memeras otak busuknya Hingga akhirnya Ia pun mendapatkan sebuah ide yang sangat busuk Korun memanggil seorang wanita jalang Lalu Ia memberinya harta dan berkata kepadanya Pergilah kamu kepada Musa Saat ia sedang berkhutbah Dan ketika ia menesehati orang-orang Lalu kamu berkata Sungguh Musa telah melakukan suatu perbuatan keji denganku Korun pun lupa Bahwa Nabi Musa alaih salam adalah Rasul Dan Nabi Allah Allah subhanallah ta'ala akan senantiasa memelihara Rasul Dan Nabinya dari setiap kejahatan Wanita suruhan Korun itu Kemudian pergi menemui Musa alaih salam Yang saat itu sedang bersama sekelompok orang Bani Israel Wanita itu pun berseru Wahai Musa Aku datang untuk mengadukan kepada orang-orang Tentang apa yang telah engkau perbuat denganku Musa bertanya Memangnya apa yang telah aku perbuat denganmu Wahai hamba Allah Engkau telah melakukan perbuatan keji begini dan begitu Kepadaku kata perempuan itu Lalu wajah Nabi Musa alaih salam pun memerah Ia menghampiri wanita itu untuk menanyai dan memintanya bersumpah atas nama Allah Tentang apa yang menyebabkannya berkata demikian kepadanya Padahal ia adalah seorang Nabi yang dilindungi Allah subhanallah Dari kesalahan Akhirnya wanita itu pun jujur dan menyesali perbuatannya Wahai Nabi Allah Korun anak paman mula yang menyuruhku untuk berkata demikian Lalu Nabi Musa alaih salam memanjatkan puji kepada robnya Karena telah menjelaskan ketidakbenaran tuduhan ini Ia pun sujud syukur kepada Allah subhanallah ta'ala Nabi Musa kemudian pergi ke tempat korun ditemani beberapa ulama bani Israel Dan kemudian berkata Wahai korun saudaraku Kenapa kau menuduhku yang tidak benar Lalu korun pun menjawab dengan angkuhnya Jika kamu diberi keutamaan atasku dengan kenabian Maka aku diberi kelebihan harta di atas yang kau punya Aku lebih baik daripada kamu Maka silahkan pilih Kamu yang mendoakan keburukan bagiku kepada Allah Atau aku yang mendoakan keburukan bagimu kepada Allah Kata korun Lalu Nabi Musa pun menjawab Berdoalah engkau terlebih dahulu wahai korun Musa dan korun kemudian pergi Menemui bani Israel Yang sedang berkumpul di istana korun Untuk melihat apa saja yang akan terjadi Korun kemudian mendoakan keburukan bagi Nabi Musa alaih salam kepada Allah Agar dia membenamkannya ke dalam bumi Tapi doanya tidak dikabulkan oleh Allah Musa pun berkata Baiklah selanjutnya aku yang akan mendoakan keburukan bagimu kepada Allah Subhanallah ta'ala wahai korun Lalu Nabi Musa pun berdoa kepada Allah Ya Allah perintahkanlah kepada bumi Untuk menelan korun bersama harta dan seluruh perbendaraannya Kemudian Allah subhanallah ta'ala Mengambulkan doa Nabi Musa Lalu membenamkan korun dengan istana serta hartanya ke dalam bumi Tidak ada yang dapat menolong dan menyelamatkannya ketika itu Dan ia pun tidak termasuk ke dalam orang-orang yang dapat membelah diri Setelah menyaksikan kenyataan itu Mereka yang sebelumnya mengangan-angankan kedudukan seperti korun Merasa menyesal dan berkata Benarlah kiranya Allah lah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang ia kendaki Dan membatasi bagi siapa yang ia kendaki diantara hamba-hambanya Sekiranya Allah subhanallah ta'ala tidak melimpahkan karunianya kepada kita Tentu dia telah membenamkan kita pula Aduhai Benarlah kiranya Tidak akan beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah subhanallah ta'ala Korun pun binasa bersama harta-hartanya Karena kesombongan dan keangkuhannya Sahabat beriman Demikianlah yang dapat kami sampaikan Semoga kita bisa mengambil ibrah dari kisah korun ini Mohon maaf apabila ada kekurangan Kekhilafan dan kesalahan datang dari saya pribadi Sampai bertemu di bahasan video-video menarik lainnya Subhanakallahumma wabihamdika Ashhadu alla ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh